Halo para traveler yang mau jalan-jalan tapi gatau kemana? Indonesia lagi ramai diperbincangkan di media sosial tentang masalah pemindahan ibu kota. Ngomong-ngomong kamu sudah tau kan ibu kota negara akan dipindah di mana? Buat yang belum tahu ibu kota negara akan pindah ke daerah penajam pasar utara di Kalimantan Timur. Nah, pasti kamu penasarankan penajam itu seperti apa? Terus ada tidak tempat wisata di sana? Oke, di video ini kita akan kasih tau kamu lima tempat wisata yang ada di penajam. Ayo jalan-jalan! Pantai Corong! Ayo, siapa yang masa kejar-suka ngejar layangan? Bagi kamu yang suka banget sama pantai, gak ada salahnya buat cobain liburan ke tempat satu ini yaitu Pantai Corong. Pantai Corong sendiri berada di Tanjung Tengah, kecamatan penajam pasar utara. Di sini sering diadakan festival budaya layangan. Bahkan, sudah go internasional? Selain itu, kamu juga bisa menikmati indahnya dan santainya hemusan angin di Pantai Corong. Pulau Gusung Kalau kamu yang ingin memiliki foto yang bagus di sini, di tempatnya? Lokasinya berada di Tanjung Jumlai, penajam pasar utara. Jerinya air lap dan birunya langit tidak akan mengecewakan hasil dari foto. Ya, kecuali yang foto sewotan. Taman Bunga Rosalino Pernah nonton film India, gak? Yang lari-lari di Taman Bunga, tiba-tiba kepala muncul dari pohon sambil bernyanyah. Berhenti! Di sini ini tempat yang cocok buat praktek film India, yaitu Taman Bunga Rosalino. Lokasinya berada di nipah-nipah penajam pasar utara. Dengan warna bunga yang warna-warni, bisa banget buat hidup kamu yang abu-abu, penuh drama. Air Terjun Rimbawan Jika kamu mencari panorama yang gak diragukan keindahannya, maka kamu bisa otw ke air Terjun Rimbawan. Lokasinya di ITCI Penajam Pasar Utara. Di sini kamu akan menikmati suasana yang tenang dengan suara air terjun yang indah. Bikin kamu lupa suara lembut mantan. Hutan Mengroh Kampung Baru Gak afdol sekali ke Penajam tanpa maampir ke tempat wisata yang satu ini. Yaitu Hutan Mengroh Kampung Baru. Lokasinya di Kampung Baru, Penajam Pasar Utara. Dengan susana alamnya yang membius di sini, juga kita diperbolehkan bercengkrama dengan fona yang berlalu lalang. Dan maaf tidak ada jin buang anak di sini. Lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pertama, ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah babi. Oke? Itu tadi lima tempat wisata yang ada di Penajam. Tempat di mana akan menjadi ibu kota negara Indonesia yaitu Nusantara. Selain itu juga ada wisata lain seperti wisata Adataya Kalimantan. Jadi, kapan bikin jadwal ke sini?